Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar. Pak Sabar kesempatan yang akan membajikan Zudiat, Rezeki, dan Keuangan ya. Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani konsultasi online. Silahkan chatting di nomor WA 0822 279 9480. Boleh tanya tentang apa saja jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi. Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain? Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga pria idaman lain, wanita idaman lain? Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot dijelaskan kira-kira apa yang terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati dan lebih waspada ya. Aquarius, Keuangan dan Rezeki Aquarius, ada 10 of One, ada 10 tongkat menaiki tangga istana hampir selesai. Ini ada gambaran rezeki yang baik hari ini. Ada 10 of Cup, ada 10 piala, digambarkan seseorang dipercengkrama di antara keluarga, ada 10 piala bertaburan di antara pelangi. Ini simbol-simbol kebahagiaan dan kesuksesan. Or of One, ada 2 wanita sedang menghias gerbang. Akan ada kabar gembira hari ini tentang rezeki dan keuangan. Peaches, Rezeki dan Keuangan Peaches hari ini. Ada 3 of Swords, ada hati tertusuk, pedang 3. Ini simbol-simbol Rezeki yang sedikit bermasalah. Artinya ada sedikit rezeki yang kurang baik. 7 of Cup, 7 of Pentacles. Tapi dibalik semua ini ada harapan rezeki ke depan. 10, 7 piala, 7 koin emas. Ada 3 of Pentacles, 3 koin emas. Digambarkan seseorang sedang mengiyak, memahat patung. Ada 3 koin emas. Satu orang berbisik-bisik. Jangan nirukan omongan orang. Fokus dengan pekerjaan sendiri. Aries, ada 10 Oxford, ada seseorang tertusuk, pedang 10. Ini gambaran ada kepahitan masa lalu tentang ekonomi yang luar biasa. Ada ntesan, suasana pagi yang penuh kehangatan. Digambarkan seorang anak kecil naik kuda tanpa pakaian. Ini menggambarkan, jangan menjalani hidup dengan beban pikiran. Harus teriang gembira. Nanti rezeki juga akan lebih mudah. The Heropan. Di Heropan digambarkan seorang biksu sedang mengajarkan ilmu agama kepada 3 muridnya. Ini simbol-simbol harus lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa. Harus lebih menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maisa. Taurus. Rezeki dan keuangan Taurus. Ada Tempran. Tempran ini simbol keseimbangan. Digambarkan malekat di pinggir pantai, kaki satu di laut, kaki satu di darat. Ini artinya ada saat yang butuh keseimbangan antara duniawi dan akhirat. Harus menjaga air laut itu simbol spiritual. Menumpahkan air ke cangkir yang lain simbol berbagi. Ada Seven Oxford. Digambarkan seseorang sedang manggul pedang. Ini artinya ada sebuah situasi yang kelelahan, tapi ada gambaran ini mulai awal kebangkitan. Five of Cup ada tiga piala tertumpah. Digambarkan punya piala, tiga piala tertumpah. Ini simbol-simbol ada sebuah penyesalan masa lalu tentang investasi yang salah ya, tentang penempatan keuangan yang tidak tepat sasaran. Tidak perlu disesali. Semuanya harus terjadi untuk pembelajaran. Yang mau konsultasi, ditunggu Pak Sabar ya. Silahkan chatting di nomor WA 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja jodoh, rejeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan rumah tangga kehidupan pribadi. Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai atau detenisi yang lain. Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain. Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi di masa depan. Kalau baik untuk lebih hati-hati, kalau kurang baik untuk hati-hati dan mawas diri. Kalau baik untuk motivasinya. Gemini, rejeki dan keuangan. Gemini hari ini ada Nen Open Takles. Ada wanita pembawa hoki. Digambarkan seorang wanita dikelilingi 9 koin mas dihinggapi merpati. The Jasmine kabar gembira. Malaikat meniup terumpet disambut kabar gembira. Ini ada tanda-tanda kebaikan hari ini. Ada Anda Hangat Men. Digambarkan seorang bertapa menggantung. Kaki satu di atas kepala di bawah bersinar. Ini menggambarkan harus tetap tenang apapun situasinya hari ini. Capricorn. Rejeki dan keuangan Capricorn. Hari ini ada Pack of Pentacles. Ada wanita pembawa hoki dalam kehidupan Anda hari ini. Digambarkan seorang wanita membawa koin mas. Five of Wands. Lima orang sedang berkonflik. Ini simbol-simbol kompetitor persaingan yang ketat hari ini. Harus tenang. Hadapi semuanya. The Moon. Suasana malam rembulan. Ini digambarkan ada ketenangan tapi hati-hati hal kecil kadang jadi masalah di malam yang gelap. Ini arti digambarkan kepiting berjalan di antara dua anjing yang mendalik ke benteng. Artinya kadang keborosan kecil hal-hal yang tidak penting dibeli itu menjadi masalah ya. Hati-hati mulai manajemen keuangan yang baik. Leo. Keuangan dan rezeki Leo hari ini. Ada Four of Swords. Ini digambarkan untuk lebih santai, lebih rilek. Rejeki sudah ada yang ngatur ya. Digambarkan seseorang tertidur memeluk pedang. Harus merilekan pikiran. The Magician. The Magician ini digambarkan seorang Magician tua berpengalaman. Mengengkat tangan ke atas. Ada kesuksesan, ada keajaiban yang tidak terduga-duga hari ini. Asok Watt. Kartu Keberuntungan. Digambarkan sebuah tangan keluar dari wana. Ada pialanya, ada mahkotanya. Ini simbol-simbol ada keberuntungan yang besar hari ini tentang rezeki dan keuangan. Virgo. Rejeki dan keuangan Virgo. Ada kenekokkap. Digambarkan seorang ksatria datang membawa piala. Ini simbol-simbol rezeki datang yang tidak terduga-duga membawa kebahagiaan. Ada Fab of Pentacles. Digambarkan ada lima koin, mas. Ini digambarkan dua orang sedang berjalan di tengah hujan salju. Ini harus lebih keras bekerja. Harus lebih semangat. King Okwon. Digambarkan seseorang sedang raja duduk di singgah sana lengkap baju kebesaran dan mahkota. Ini artinya ketika ada masalah dengan pekerjaan tidak ada salahnya konsultasi yang lebih senior. Ini digambarkan raja tua seperti itu. Yang mau konsultasi ditunggu Pak Sabar ya. Silahkan chatting di nomor WA 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja. Jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi, Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini. Dia tulis mencintai atau ada tendensi yang lain. Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain. Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi di masa depan ya. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk peringatan, untuk lebih hati-hati, untuk lebih mawas diri. Libra. Rezeki dan keuangan Libra hari ini. Ada Pekokkap digambarkan seseorang membawa piala ada sutranya. Ada kabar gembira tentang keuangan hari ini. Dari ketulusan Anda dalam mencari rezeki. The Empress, simbol kemakmuran. Digambarkan seorang permaisuri. Duduk di singgah sana. Ada mahkota di atas kepala. Beruntuk bintang. Artinya ada keberuntungan. Ada love. Ini simbol-simbol ada rezeki yang baik hari ini. Four of Pentacles, empat koin mas. Digambarkan seseorang sedang duduk di bawah pohon. Membawa empat koin mas. Ada bundi-bundi keuangan. Ada mahkota. Ada kemudahan rezeki hari ini. Scorpio. Rezeki dan keuangan Scorpio ada justice. Justice ini simbol hakim. Digambarkan seorang hakim membawa timbangan. Artinya harus menjaga keseimbangan keuangan baik-baik. Tidak boleh besar pasak daripada tiang. Terus membawa pedang artinya harus kreatif. Usahanya bentuk apapun harus dibumbui dengan kekreatifitasan. Pekokwon. Digambarkan seseorang sedang melakukan perjalanan panjang yang melelahkan tentang mencari uang. Mungkin ini Anda jauh dari keluarga ya. Nanti akan ada kebahagiaan di ujungnya. Two of one. Sebuah keinginan besar akan tercapai. Digambarkan seseorang memegang bola dunia. Akan tercapai keinginan besar di hari ke-hari ke depan. Sagittarius. Rezeki dan keuangan Sagittarius. Ada two of cup. Digambarkan dua orang sedang bersulang. Ini artinya ada kebahagiaan, ada kegembiraan. Dua orang bersulang itu simbol kebahagiaan. Kegembiraan. Pertemuan. Rezeki yang datang di tower. Ada masalah besar. Dua orang terpelanting. Arti dari tower yang pecah. Ada masalah besar. Tapi jangan takut di setiap masalah ada hikmahnya. The Lovers. Ini hasil dari masalah itu. Justru setelah ada masalah ada sebuah kebahagiaan. Ada penyelesaian yang baik. Tidak terduga-dugaan The Lovers. Capricorn. Rezeki dan keuangan Capricorn. Ada King Oxford. Digambarkan seorang raja duduk di singkas sana. Lengkap dengan pajuk besaran dan mahkota. Membawa pedang. Ini artinya ada sebuah kenyamanan. Kemudahan dalam perekonomian. Membawa pedang. Usahanya harus lebih kreatif. Queen of Wands. Digambarkan seorang ratu duduk di singkas sana. Lengkap baju kebesaran dan mahkota. Ratu dan raja bersanding. Ini artinya ada kemudahan rezeki hari ini untuk Capricorn. Nine of Cups. Nine of Cups ini ada gambar sebuah situasi seorang memandang sembilan piala. Ini artinya ada kesuksesan. Ada kemudahan. Ada kebahagiaan hari ini. Begitu Zodiac hari ini tentang rezeki dan keuangan. Yang mengonsultasi ditunggu Pak Sabar. Silahkan chatting di nomor PA. 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja. Jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir. Masa depan rumah tangga, kehidupan pribadi. Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini. Dia tulis mencintai atau ada tendensi yang lain. Atau ada pihak ketika dalam rumah tangga. Pihak idaman lain, wanita idaman lain. Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu taruh. Dijelaskan kira-kira apa yang terjadi. Kalau baik untuk motivasi. Kalau kurang baik untuk lebih hati-hati. Untuk antifasi. Untuk lebih menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sukses selalu. Semangat selalu. Optimis selalu.